Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita dapat menyekit kabel lagi bro ini trouble alatnya dianggap mobilnya dapat beberapa wiring yang hangus tapi bukan karena konsletin tapi di ula tikus ini ini kan biasa keluar gimana ya sedang di lokasi nah macene biasanya banyak tikus itu apalagi kalau kerja di kayak ini proyek-proyek jalan nah biasanya kalau tinggal parkir sehari 2 hari gak dioperasikan nah tikuskan naik jadi apa gendalanya tadi ini dan dinamuk starter kabel baterai relay ini ada baterai relay baru saya enggak pakai sepak gunakan baterai relay lamanya karena masih bagus karena ada awalnya yang ini apa yang ponis baterai lainnya bermasalah ternyata bukan problemnya dari ini wiring sendiri kondisi saat ini unit belum bisa on kita masih mencari sumber penyakitnya untuk biasanya kalau kami kerja ini eh apa ya pengerjaan kabel yang kondisinya konslet kadang kita gunakan beberapa views saja yang utama jadi yang enggak berfungsi kami enggak gunakan supaya kita memperkecil kumpul kemungkinan biar penyakitnya cepat didapat posisi ini kan berada di kota Majed nih kita hadapi koberko eksa 200.8 super kondisi enggak bisa kunci kontak on karena kabelnya bermasalah nah terus kalau dipaksa starter katanya berasap ya 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 juga sih caranya mau starter kalau ini berwasalah jadi kalau misalkan ada bro broku yang dapat penyakit seperti ini nggak bisa on atau layar menyala tapi nggak bisa starter jangan buru-buru ganti baterai relay jangan buru-buru ganti starter relay jangan buru-buru jadi di nomor starter coba cek jalur kabelnya kalau ko belko sendiri kan gini biasanya tikus masuk dari sini wah tikus masuk dari sini karena mungkin daerahnya sempit makanya dia putus beberapa kabel biar dia kita longgar masuk nah ini kayak ini nih yang buru tipe kemarin bro di video sebelumnya Hai ini sempat kan saya perbaiki waktu posisi alat masih di daerah polo wali mandar daerah yang satunya sekitaran sebulan yang lalu hanya tikusnya berulah lagi malah dia memperparai kerusakannya nah masanya kita ambil tindakan dan cek semua kabel yang bermasalah kita bongkar satu kabel ya ya oke bro nanti kelanjutannya kalau kita dapat titik masalahnya nanti saya ini terangkan bersama adinda ini dadang pelet keringatnya Oke kabel hormatannya putus di nah ini putus untuk negatifnya udah ikuti juga Hai tes running easy run my day oke kan teman abalabal kalabal kalabal Alhamdulillah sudah punya kita tes performa dulu jadi alat ini yang bermasalah terhadap pada ini kabelnya yang konslet 4 meter kita benahi jalur kabel untuk lampu kita bikin pulang takutnya kan ada konslet bateri relay kita benahi semua kabelnya untuk visco gitu di CN5 ada yang ini bermasalah juga kabel-kabel pompa kita pukul semua ini kita kan sekarang tes performa dulu oke bro jadi kalau ada kendala bisa ini bertanya aja bro Oke bro seperti kebiasaan setelah kita menyelesaikan troubleshooting di Exavator kita melakukan ini pengambilan data dulu record dari unit dan pekerjaan apa yang telah kita kerjakan seperti kita cek bagian engine fuel oil dan lain-lain electrical system baterai alternator megatronic wiring terus main pump dan ini kendala-kendalanya yang harus di ini benahi selanjutnya tapi ini masih dalam kondisi aman karena cuman pos-pos nah ini problem yang kemarin kita menyelesaikan troubleshooting engine tidak bisa bunyi repair wiring dan flashing solenoid oke bro ini aja kita pengambilan berdasarkan tekanan dan pengecekan serta inspeksi unit setelah pekerjaan agar operator dan customernya puas dalam dengan pekerjaan kita oke thank you terima kasih dan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Menteri berada teknik hai 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 hai